Halo semuanya, alur 2D disini dan ini alur cerita anime Munonanana. Anime ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang bersekolah di pulau terpencil. Sekolah itu bukanlah sekolah biasa, melainkan sekolah elit di mana anak-anak berkekuatan khusus dikumpulkan. Pada suatu ketika, mereka kedatangan murid baru. Murid baru itu bernama Onodera Kyoya. Berbeda dengan murid yang lain, dia sulit diajak bicara dan tidak ingin memberitahu kekuatan miliknya. Bahkan, guru juga tidak mengetahui kekuatannya karena Kyoya merahsiakannya. Selain Kyoya, mereka juga kedatangan murid perempuan bernama Hiragi Nana. Kekuatan miliknya adalah membaca pikiran. Dengan kemampuan tersebut, dia bisa dengan mudah berteman dengan murid di sana. Sejak pindah sekolah, Nana sering mendekati murid yang bernama Nakajima. Dia penasaran dengan kekuatan miliknya karena orang-orang bilang Nakajima tidak punya kekuatan. Meskipun tidak punya kekuatan khusus, karena didikan orang tuanya, Nakajima selalu ingin menjadi pemimpin, terutama dalam melawan ancaman dari musuh umat manusia. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelas, mereka akan menentukannya dalam sebuah pertarungan. Sebagai murid dengan kekuatan paling mencolok, Saya dan Moguo saling bersaing dalam memperebutkan posisi tersebut. Gurunya sudah memperingatkan agar mereka tidak berlebihan. Karena keduanya punya sifat yang arogan, maka perkataan gurunya tidak didengarkan. Pada akhirnya, mereka malah bertarung menggunakan kekuatan penuh hingga membahayakan murid yang lain. Di saat Nana dan yang lainnya dalam bahaya, Nakajima segera datang untuk menolongnya. Ternyata, selama ini dia punya kemampuan untuk menetralkan segala jenis kekuatan. Dengan begini, maka pandangan mereka terhadapnya jadi berubah drastis. Daripada Seiya dan Moguo, mereka lebih percaya kepada Nakajima untuk menjadi ketua kelasnya. Kejadian ini membuat Nana semakin penasaran dengan kekuatan milik Nakajima. Makanya, dia mengajak Nakajima ke suatu tempat untuk memastikannya. Namun, tujuan Nana yang sebenarnya bukan hanya itu saja. Dia sengaja mencari kesempatan seperti ini untuk menyingkirkan orang yang berpotensi jadi pemimpin musuh di masa depan. Beberapa tahun yang lalu, terjadi kemunculan pertama musuh umat manusia. Mereka bukanlah monster atau alien dari luar angkasa. Melainkan manusia biasa yang memiliki kekuatan super. Setelah melalui peperangan yang panjang, umat manusia pun berhasil meraih kemenangan. Sekarang, pemerintah sudah mengakui setiap manusia berbakat. Mereka dikumpulkan di suatu pulau dan dilatih untuk melawan musuh umat manusia. Tapi, semua itu hanya konspirasi. Padahal tujuan yang sebenarnya mereka akan dimusnahkan. Hiragi Nana adalah manusia biasa. Dia dipercaya oleh pemerintah untuk membunuh manusia berbakat secara diam-diam. Saat ini, orang-orang beranggapan kalau Nakajima sedang sakit. Makanya, mereka melakukan kegiatan seperti biasa tanpa memperdulikannya. Melihat kekuatan membekukan Seiya yang tidak masuk akal, membuat Nana tertarik mendekatinya. Namun, setelah mengetahui ada pengguna kekuatan yang lebih kuat, Nana menjadikan orang itu sebagai target berikutnya. Yohei punya kemampuan menghentikan waktu dan kembali ke masa lalu. Nana harus segera menyingkirkannya supaya kejadian kemarin tidak terungkap. Pada saat yang sama, Kyoya mendengarkan pembicaraan mereka. Oleh karenanya, dia bertanya apakah kekuatan Yohei bisa dipakai untuk melacak Nakajima. Selain itu, dia juga mencurigai Nana. Karena sebelum Nakajima menghilang, dia sangat lengket dengannya. Untuk menghindari pertanyaannya, Nana melakukan sandiwara seakan menganggap Kyoya pelakunya. Dengan begitu, maka Kyoya jadi waspada dan meninggalkan mereka berdua. Namun, Yohei tetap saja ingin melakukan penyelidikan. Dia mencoba kembali ke masa lalu dan menemukan jejak Nakajima. Setelah beberapa kali kembali ke masa lalu, Yohei melihat Nana dan Nakajima pergi berdua ke arah lautan. Meski sangat mencurigakan, Yohei memilih untuk mempercayainya karena mereka berdua sangat dekat. Kemudian di malam harinya, Nana mulai menjalankan aksinya. Yohei disuruh berdiri di atas kolam, lalu kembali ke masa lalu sebelum dibekukan oleh Seiya. Dengan begitu, maka Yohei tenggelam dan terjebak di dalam es. Saat ini, Nana sudah menyingkirkan dua ancaman. Tapi dia merasa harus lebih berhati-hati supaya tidak ada yang mencurigainya. Karena Yohei sering menjaga jarak, Nana mencoba mendekatinya. Namun, karena dia sulit didekati, maka Nana pun mengawasinya secara diam-diam. Nana tidak menyangka, Yohei akan repot-repot mengurusi kucing dan memeliharanya di dalam gudang. Awalnya, Nana pikir dia adalah orang yang suram. Tapi ternyata, dia anak laki-laki yang sulit di mengerti. Ketika Nana menyapanya, tiba-tiba saja dia mengejak Nana untuk berteman. Selain itu, dia juga tidak ragu membawa Nana untuk langsung main ke kamarnya. Yohei bilang kalau ada hal yang menarik perhatiannya, dia sering lupa diri. Itulah sebabnya dia ingin mengetahui kenapa Nakajima bisa menghilang. Dia merasa kalau kejadian ini sama seperti yang dialami oleh adiknya. Menurut pengamatannya, dia sudah curiga kalau kasus ini ada hubungannya dengan pemerintah. Di dalam hatinya, Nana beranggapan kalau Kyoya itu jauh lebih berbahaya dari Nakajima. Oleh sebab itu, dia harus segera menyingkirkannya. Dengan menunjukkan arloji milik Nakajima, Kyoya dan Nana memberi tahu gurunya kalau Nakajima sudah diserang. Namun, gurunya juga tidak bisa diandalkan karena tidak punya informasi apapun. Supaya tidak menimbulkan kepanikan, pada akhirnya mereka memutuskan untuk merahsiakannya. Setelah membicarakan hal ini dengan guru, Nana mulai merencanakan sesuatu untuk menjebak Kyoya. Tepat sebelum Kyoya masuk ke gudang, Nana memenuhi gudang itu dengan gas dan menutup jendelanya rapat-rapat. Akibatnya, ketika Kyoya akan menghangatkan minuman, terjadi ledakan besar yang menyebabkan dirinya mengalami luka berat. Nana segera menghampirinya untuk memastikan keadaannya. Awalnya, dia beranggapan kalau Kyoya sudah meninggal, tapi kondisinya baik-baik saja karena ternyata dia punya kekuatan keabadian. Kyoya bertanya-tanya kenapa Nana yang datang duluan. Dia penasaran karena semua ini seperti sudah direncanakan. Walau begitu, Kyoya tetap bersikap tenang seakan tidak mencurigainya, sedangkan Nana kelihatan panik setengah mati. Di saat para murid mengkhawatirkan keadaan Nakajima, Kyoya bilang kepada mereka mungkin saja dia diserang oleh musuh. Saat itu, tak ada yang percaya perkataannya, tapi dia tidak akan tutup mulut sampai mereka menerima teorinya. Jika seperti ini terus, maka Nana akan dipojokan. Oleh karena itu, dia akan melakukan sesuatu supaya tidak dicurigai sebagai pelaku. Kebetulan, ada salah satu murid yang bisa menyembuhkan luka. Untuk mendapatkan kepercayaan darinya, Nana menolong dia dari pengganggu. Saat itu, Kyoya sedang mengawasinya. Dia memperhatikan Nana dari pagi hingga malam karena merasa kalau tingkah lakunya sangat mencurigakan. Ketika Kyoya mengawasinya, tiba-tiba saja dia kabur lewat jendela. Pada saat yang sama, terjadi penyerangan di asrama sebelahnya. Namun, saat Kyoya memeriksanya, malah Nana sendiri yang terluka. Dengan begini, maka para murid tidak mungkin percaya kalau Nana pelakunya. Dia telah bersandiwara menjadi korban supaya tidak dicurigai sebagai musuh mereka. Walau begitu, tetap saja Kyoya merasa ada yang ganjil. Tapi sekeras apapun dia berpikir, hanya membawanya ke jalan buntu. Dengan memposisikan dirinya sebagai korban, Nana bisa mendapat kepercayaan dari teman sekelasnya. Sekarang, dia terpilih sebagai ketua kelas untuk menggantikan Nakajima. Mereka tidak keberatan kalau dia yang memimpin. Lagi pula, hanya Nana saja yang bisa mendengarkan suara musuh. Setelah menjadi ketua, Nana bisa bertindak lebih leluasa. Jadi, kemunculan dan hilangnya musuh umat manusia bisa diatur sesuka hatinya. Kyoya minta maaf karena sudah mencurigainya. Tapi dengan nada bicaranya saja, Nana bisa tahu kalau Kyoya masih mencurigainya. Untuk itu, dia harus mencari cara lain untuk membunuhnya. Jika serangan fisik gagal, dia akan mencoba dengan racun. Di malam harinya, tiba-tiba ada murid laki-laki yang mendekati Nana. Tsunekichi memiliki suatu kemampuan untuk memotret masa depan. Dan salah satu foto yang dia tangkap menggambarkan kalau Nana sedang menyergapnya. Makanya dia bertanya apa maksud dari perbuatannya. Nana tidak bisa membantahnya. Karena selain foto dirinya, Tsunekichi juga memiliki foto Nakajima saat dibunuh olehnya. Tsunekichi sangat yakin kalau masa depan takkan berubah. Oleh karena itu, daripada melakukan sesuatu untuk mengubahnya, dia memilih untuk menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang. Saat ini, dia tidak memiliki teman ataupun seorang pacar. Oleh karena itu, dia memaksa Nana menjadi pacarnya sampai kejadian di foto itu benar-benar terjadi. Sementara Nana tidak bisa menolaknya. Dia harus menuruti permintaannya supaya rahasianya tidak dibongkar. Ketika Tsunekichi sedang tertidur, dia melihat ada foto yang keluar dari kamera instannya. Foto itu menggambarkan peristiwa di masa depan yang akan terjadi kepadanya. Ada salah satu foto yang membuat Nana tidak tenang. Makanya dia segera menyembunyikan foto itu sebelum Tsunekichi menyadarinya. Akan tetapi, Tsunekichi langsung mengetahui kalau fotonya sudah dicuri. Sehingga dia langsung mencarinya dan merebutnya kembali. Namun, foto yang dia ambil itu bukanlah foto yang asli. Nana sudah menukarnya agar dia lengah dan memasuki gedung olahraga. Sedangkan untuk foto yang asli, memperlihatkan Nana saat kepergok oleh temannya. Sebelum Kiyoya menanyakan sesuatu, Nana langsung bersandiwara seakan semua itu bukan salahnya. Sebelumnya, Kiyoya mendapat kabar kalau Tsunekichi mengaku-ngaku sudah berpacaran dengan Nana. Karena dia pikir ada yang terjadi di antara mereka, dia pun mencoba untuk masuk menuju kamar Tsunekichi. Di sana, dia menemukan sebuah foto ketika Nana terbaring tak berdaya. Dengan foto tersebut, dia berasumsi kalau Tsunekichi punya kemampuan meramal masa depan. Namun, hanya foto itu saja yang ditemukan oleh Kiyoya. Makanya dia tidak mengetahui bagaimana kejadian yang sebenarnya. Sementara Nana sangat diuntungkan. Dengan foto itu, dia masih bisa mengelak dan memberikan keterangan palsu. Katanya, Tsunekichi menunjukkan foto-foto ketika dia sedang mandi, dan akan menyebarkannya jika tidak menuruti keinginannya. Alasan tersebut berhasil membuat Kiyoya enggan untuk mencarinya. Lalu ketika Nana akan memusnahkan foto yang asli, dia menyadari kalau foto-foto itu tidak lengkap. Ternyata, Tsunekichi masih memegangnya, dan Michiru sudah terlanjur melihatnya. Meskipun sudah melihatnya, Michiru tidak mengerti maksud dari foto tersebut. Dia malah memegangnya, lalu mengembalikannya kepada Nana. Untuk mengatasi situasi tersebut, Nana mengatakan kalau Tsunekichi tidak bisa mengetahui masa depan. Bahkan, dia juga bilang kalau kemampuannya itu bukan memotret masa depan, tapi memotret apa yang dia lihat dari dalam mimpinya. Kiyoya sangat marah karena pihak sekolah belum juga menghubungi polisi. Padahal ada kejanggalan di setiap kematian mereka. Oleh sebab itu, dia akan memastikannya sendiri dengan melakukan tindakan otopsi. Tapi, dia kesulitan melakukannya karena selalu dihalangi Nana. Kemudian, seorang pengendali mayat mencoba membangkitkan Tsunekichi. Jika ingin tahu penyebab kematiannya, dia bisa menanyakannya secara langsung. Pada saat itu, Nana hanya bisa bersandiwara. Dia menyuruhnya untuk berhenti dengan alasan kalau jiwa korban kesakitan. Bagi Nana, kekuatan membangkitkan seperti itu merupakan suatu ancaman. Makanya, dia akan memilih Shinji dan Yuka sebagai target berikutnya. Dikarenakan Kiyoya sering berpatroli, Nana tak punya kesempatan untuk menjalankan aksinya di malam hari. Maka dari itu, dia berpura-pura sedang sakit, lalu menyelinap ke asrama cowok untuk meracuni Shinji. Setelah itu, dia bergegas untuk kembali. Karena jika tidak, Kiyoya akan segera menyadarinya. Di tengah perjalanan, dia menemukan kucing yang terjebak. Nana pun menggunakan kucing itu sebagai alasan untuk keluar. Kejadian kali ini membuat Nana semakin sulit dimengerti. Kiyoya tidak mengerti apakah penyayang kucing seperti dirinya benar-benar membunuh berdarah dingin. Beberapa saat setelahnya, Nana melanjutkan rencananya membunuh Yuka. Tapi Shinji segera menggagalkannya dan menahannya dari belakang. Ternyata, orang yang punya kemampuan mengendalikan mayat itu adalah Yuka. Sedangkan Shinji sudah lama mati dan dikendalikan oleh Yuka. Dikarenakan Nana mencoba untuk membunuhnya, maka kemungkinan besar murid yang lainnya juga disebabkan oleh dirinya. Oleh karena itu, dia akan memberi tahu hal ini kepada yang lain. Nana tidak punya pilihan lain selain mengakui perbuatannya. Tapi dia juga akan membongkar rahasia Yuka jika memberi tahu hal ini kepada temannya. Sebagai ketua kelas, Nana juga merasa sangat diuntungkan. Dia beranggapan kalau orang-orang akan percaya kepadanya daripada kepada Yuka. Selain itu, Yuka tidak ingin yang lain tahu kalau Shinji sudah mati. Dia juga tidak ingin dipandang buruk karena sudah main-main dengan jasadnya. Maka dari itu, satu-satunya solusi yang terpikirkan olehnya adalah membunuh Nana. Lagi pula, Nana pantas menerimanya karena sudah mencoba untuk membunuhnya. Dengan mengerahkan zombie yang terkubur di area pulau, Yuka mengincar Nana dengan niatan membunuhnya. Kemudian ketika Nana terjebak di dalam bangunan tua, tiba-tiba saja para zombie itu berhenti bergerak. Kelemahan Yuka adalah sinar matahari. Karena tak bisa memakai kekuatan di siang hari, dia pun menguncinya dan akan melanjutkannya saat matahari sudah terbenam. Ketika Yuka memeriksanya lagi, Nana sudah tidak ada di sana. Karena panik, dia pun mengendalikan semua zombie untuk mencarinya. Tapi setelah semalaman mencarinya, dia tidak bisa menemukannya. Dikarenakan sudah pagi, Yuka tidak punya pilihan selain kembali ke asrama. Dia beranggapan mungkin saja Nana memiliki kekuatan khusus untuk membantunya kabur. Saat tiba di depan asrama, Nana menyergapnya dari belakang. Selain mengetahui batasan kekuatannya, sekarang dia mengetahui latar belakang dan juga kelemahannya. Untuk mengendalikan mayat, Yuka membutuhkan benda peninggalan yang dimiliki oleh targetnya. Dan karena benda itu sudah direbut oleh Nana, maka dia bersedia melakukan apapun demi mendapatkannya kembali. Nana meminta supaya jarum miliknya dikembalikan. Kemudian dia melemparkan benda peninggalan Shinji supaya Yuka putus asa. Setelah itu, Nana menggunakan jarumnya untuk mengakhiri semuanya. Karena kejadian semalam, area hutan dipenuhi mayat yang sudah lama membusuk. Di saat Nana memikirkan cara untuk memakainya, dia bertemu teman sekelasnya yang bernama Habu. Saat itu, Habu sedang mencari hewan beracun. Untuk mempertahankan kekuatannya, dia bilang sekali-kali harus memakan hewan tersebut. Kekuatan milik Habu adalah mengubah cairan menjadi racun. Dan berhubung dia sedang bertengkar dengan temannya, Nana pun memakai kesempatan itu untuk menyingkirkan Habu dan temannya. Setelah Habu disingkirkan, Nana pergi ke asrama cewek dan menyimpan lensa kontak yang sudah diracuni. Sambil menunggu korban memakai lensa, dia memanggil yang lainnya untuk membereskan mayat di sekitar hutan. Nana melimpahkan kejadian ini kepada Yuka. Dia juga membohongi mereka semua dengan mengatakan Yuka dirasuki oleh musuh. Kemudian saat mereka kembali menuju asrama, Kiyoya memberitahu teman-temannya kalau Nana selalu terlibat. Intinya, setiap kali ada korban, keberadaan Nana selalu tidak diketahui. Tak lama kemudian, ada murid lain yang menjadi korban. Tampaknya, racun yang disiapkan oleh Nana benar-benar sudah bekerja. Dengan memakai peralatan medis, Kiyoya mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Melihat korban seperti kesakitan di area matanya, dia pun meminum cairan pada lensa kontak milik korban. Seketika, dia langsung kesakitan dan menyadari kalau itu adalah racun. Dengan ini, Kiyoya dapat menyimpulkan telah terjadi pembunuhan. Dari awal, Kiyoya sudah mencurigai Nana sebagai pelakunya. Setelah sekian lama mengawasinya, dia menunggu situasi ketika Nana membuat kesalahan. Saat ditanya apakah dia dekat dengan korban, Nana menjawab tidak. Hal ini tentu saja membuat kecurigaan Kiyoya semakin meningkat. Habisnya, Nana sudah tidak asing dengan kamarnya seakan pernah mengunjunginya. Oleh karena itu, dia akan membuktikan kejahatannya dengan menggeledah barang bukti yang disembunyikan oleh Nana. Kiyoya sudah yakin kalau Nana tidak punya kesempatan membuang buktinya. Tapi saat menggeledahnya, dia tidak menemukan apapun. Sebenarnya, prediksi serta tebakan Kiyoya sudah tepat sasaran. Nana masih belum ketahuan karena sudah menyiapkan beberapa rencana cadangan. Hari ini adalah hari yang paling beresiko untuknya. Tapi karena Kiyoya belum bisa membuktikannya, maka teman-temannya masih percaya kepada Nana. Karena sudah salah, Kiyoya hampir saja dibenci oleh mereka semua. Tapi Nana berhasil menenangkannya dengan bersandiwara kalau jiwa korban ingin supaya mereka berbaikan. Kiyoya terlalu cepat memojokannya. Meskipun kesal, dia hanya bisa pura-pura menyerah dan menyelidiki masalah yang lain. Sementara Nana sudah sangat kelelahan, sampai-sampai dia tidak menyadari ada seseorang yang mengancamnya. Sejak malam itu, Michiru selalu mendekatinya untuk membuktikan kebohongan Nana. Dia sudah mengetahui kalau Nana itu tidak memiliki kekuatan membaca pikiran. Namun, semua usaha Michiru tidak berhasil. Nana dapat mencegah kemungkinan terburuk dengan trik sederhana. Saat jam pelajaran berakhir, Nana membawa Michiru ke suatu tempat. Tanpa basa-basi, dia langsung bertanya di mana Michiru yang asli. Dia mengetahui kalau orang itu palsu karena tak bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Setelah penyamarannya terbongkar, dia langsung menunjukkan wujud aslinya. Orang itu adalah Tachibanajin. Dia merupakan satu-satunya murid yang selamat pada generasi sebelumnya. Setelah itu, Nana dibawa ke tempat persembunyiannya. Kemudian, dia menceritakan berbagai hal yang telah terjadi sejak datang ke pulau itu. Lima tahun yang lalu, setiap remaja yang memiliki kekuatan dipindahkan ke pulau itu. Secara alami, mereka mulai saling membunuh dengan alasan kalau dirinya yang paling kuat. Semakin hari, perselisihan semakin tidak terkendali. Setiap murid memakai kekuatan khusus untuk menyerang murid yang lain. Setelah teman terakhirnya mati, Tachibana memakai kekuatan untuk kembali ke rumahnya. Tapi dia sudah tidak punya tempat untuk pulang karena ada organisasi yang mengincarnya. Pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk kembali ke pulau itu dengan kebenaran yang masih terkubur. Tachibana ingin membuat kesepakatan dengan Nana. Tapi Nana menolaknya dan malah meracuninya. Karena perbuatan tersebut, maka rahasia Nana jadi terbongkar. Sekarang, Tachibana sudah tahu latar belakangnya serta cara dia melapor. Karena kesombongannya, Nana tidak mengetahui kekuatan aslinya. Ternyata, kemampuan Tachibana itu bukan hanya menyalin penampilan saja. Dia bisa memakai semua kekuatan yang dimiliki pengguna kekuatan. Di saat Tachibana fokus memeriksa ponsel miliknya, Nana segera kabur dari sana. Tachibana tak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan memakai kekuatan api salah satu murid, Tachibana pun menghentikannya. Saat pertama kali memakai kekuatan orang lain, dia tak bisa mengendalikannya dengan benar. Makanya, dia minta maaf karena sudah melukainya. Tachibana ingin mencoba untuk membangun kepercayaan dengannya. Dia bertanya mengenai susunan keluarga serta motif dari tindakannya. Ternyata, Nana bisa jadi seperti itu karena keluarganya dibunuh pengguna kekuatan seperti mereka. Kali ini, Tachibana memilih melepaskan Nana. Bahkan, dia bersedia mengantarkannya dan memperingatinya tentang adanya pembunuh yang lain. Saat tiba di depan asrama, Michiru langsung menyembuhkan Nana. Meskipun kekuatannya itu sangat membantu, tapi semakin sering memakainya, maka umur Michiru akan menyusut. Walau begitu, Michiru lebih mengkhawatirkan temannya daripada dirinya sendiri. Sementara Nana masih memikirkan bagaimana cara untuk menyinggirkannya. Di siang harinya, semua murid mengadakan upacara pemakaman. Sampai kapal persediaan datang, kegiatan belajar mengajar akan dihentikan. Saat malam telah tiba, Tachibana datang ke asrama untuk melihat kondisi Nana. Tak lama kemudian, Michiru juga mengunjunginya karena ingin mendengarkan kisah masa lalunya. Dulu, Nana merupakan anak cewek biasa. Dia sering bermain game seperti catur dan permainan lain yang mengasah kemampuan berpikirnya. Selain catur, dia juga sangat menyukai komik. Dia sering menyelinap malam-malam untuk membelinya. Orang tuanya sering menyuruh dia mengunci jendela. Dan karena dia tidak menurutinya, maka ada pencuri yang masuk dan dia kehilangan kedua orang tuanya. Prediksi Tachibana ternyata memang benar. Ketika Nana tidak melakukan apa-apa, ada orang lain yang tiba-tiba melakukan pembunuhan. Setelah diperiksa, Kyoya dapat menyimpulkan korban terkena luka benda tajam. Untuk itu, dia mengumpulkan semua orang yang dekat dengan korban. Dimulai dari anak laki-laki yang tinggal di dekat kamarnya. Moguo tidak mengetahui apa-apa. Karena semalaman, dia bersama dengan tiga murid yang ada di belakangnya. Keingin tahuan Kyoya tidak berhenti sampai di sini. Dia juga meminta kepada mereka untuk menunjukkan kekuatan di depan matanya. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan berbahaya. Sehingga Moguo dan teman-temannya tidak dicurigai lagi. Selanjutnya, Kyoya meminta keterangan dari Sorano. Sebagai pacar segaligus orang yang pertama kali menemukan korban, Kyoya meminta keterangan darinya dan meminta dia untuk menunjukkan kekuatannya. Kemudian, Kyoya dan Nana mencurigainya karena Sorano bisa mengubah udara menjadi serangan mematikan. Tak lama kemudian, gurunya memberi kabar kalau ada panggilan telepon dari atasan. Kyoya segera pergi ke sana karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Akhir-akhir ini, Nana merasa ada yang aneh dengan tingkah lakunya Michiru. Entah karena ada masalah atau khawatir dengan keselamatannya, Nana merasa tidak nyaman karena itu terjadi setelah dia menginap di kamarnya. Kemudian, saat guru menyerahkan seragam baru untuknya, dia langsung ingat kalau racun miliknya tidak ada. Seketika, dia curiga kalau Michiru yang mengambilnya saat dia sedang menyembuhkan lukanya. Jika Michiru membicarakan ini kepada Kyoya, maka dirinya akan terancam. Namun kenyataannya, Michiru tidak demikian. Ketika Nana mengunjungi kamarnya, dia melihat catatan harian yang dipenuhi kepercayaan dan perasaan tulus terhadapnya. Pada saat yang sama, Tachibana datang ke dalam asrama untuk memberikan benda yang dicari Nana. Sebelum pergi, dia juga memberi peringatan kalau Michiru sedang tidak baik-baik saja. Setelah ditemukan pingsan, Michiru mengalami dehidrasi dan juga demam tinggi. Kalau dibiarkan, maka kemungkinan dia akan kehilangan nyawa. Nana tak bisa membiarkan hal itu terjadi. Karena jika Michiru mati, dia akan dicurigai. Oleh karena itu, dia segera mencari pertolongan medis. Tapi di sana tidak ada dokter karena sudah dipindahkan ke pusat. Nana tak bisa menyerah begitu saja. Demi menolong Michiru, dia berusaha mencari obat dan makanan bernutrisi untuk pemulihan. Di lain tempat, Kyoya masih menyelidiki kasus pembunuhan. Menurut keterangan temannya, mereka melihat ada bangkai hewan kecil yang seperti sengaja dibunuh. Sambil mendengar ceritanya, Kyoya tidak tahan untuk menggeledah kamar meski pemiliknya ada di sana. Sementara Nana terlihat kerepotan. Dia merawat Michiru semalaman sampai benar-benar sadar dan merasa sudah baik kan. Michiru tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, tapi dia merasa tidak enak badan setelah memakai kekuatan penyembuhannya. Mengetahui hal tersebut membuat Nana sangat marah. Dia khawatir karena kekuatan itu dapat mempersingkat usianya. Merawat Michiru sudah menghabiskan banyak waktu. Michiru juga ingin supaya Nana tetap berada di sampingnya. Nana tak bisa menolak permintaan darinya, sehingga dia pun mulai berpikiran untuk membuang perasaan terhadap Michiru. Ketika mereka bermain, Nana bertanya kenapa Michiru sangat baik. Dia selalu memberi pertolongan, bahkan jika orang itu jahat kepadanya. Michiru berpikir semua orang layak ditolong. Dia tulus melakukannya karena sudah terbiasa. Jauh hari sebelum dia pindah ke pulau, Michiru sering diganggu teman sekelasnya. Kemudian, dia menyembuhkan seekor anjing milik seseorang yang bernama Hitomi. Hitomi dikenal sebagai murid nakal yang sering berantem. Tapi sejak saat itu, Hitomi selalu menemaninya dan melindunginya dari pengganggu. Berkat Hitomi juga, Michiru bisa jadi seperti ini. Hitomi memberinya kesempatan untuk menolong banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Namun, meskipun sudah ada banyak orang yang tertolong, kekuatannya tidak mampu untuk membantu sahabatnya sendiri. Dia tidak bisa melakukan apa-apa saat Hitomi meninggal karena penyakit mematikan. Itulah alasan kenapa dia berusaha keras sampai sekarang. Masa lalunya Michiru membuat Nana merasa empati terhadapnya. Karena tidak tahan, dia pun meninggalkannya tanpa mengatakan apa-apa. Sedangkan Michiru memberanikan diri untuk berbicara lagi dengan dirinya. Sampai saat ini, Nana menyalahkan diri sendiri atas kematian orang tuanya. Oleh karena itu, Michiru datang untuk meyakinkan kalau dirinya tidak salah. Sejak mendengarkan pengakuan Nana, Michiru telah mencari cara agar Nana tidak terbebani masa lalunya. Dan hasilnya, dia bisa menyadarkan Nana kalau dirinya tidak bersalah. Jika diingat-ingat lagi, Nana menyadari kalau kamarnya itu sudah dirapikan orang tuanya. Makanya tidak mungkin pencuri bisa masuk melalui jendela kamarnya. Selain menghilangkan beban dan juga penderitaannya, Michiru juga memberi harapan dan kebahagiaan. Untuk yang pertama kalinya, Nana merasa bahagia karena ada orang lain yang sangat memperdulikannya. Sejak saat itu, Nana jadi lebih perhatian. Dia tidak lagi meragukan Michiru dan menganggapnya teman berharga. Kemudian, Kiyoya mengajaknya untuk segera memojokan pembunuh. Tapi karena belum punya bukti yang kuat, Nana memintanya untuk tidak sembarangan. Di malam harinya, Nana mendapat kabar dari Tachibana kalau Michiru pergi sendirian. Seketika, dia mendapat pirasat buruk dan menduga Michiru dipanggil oleh musuh. Karena waktunya sangat sedikit, Nana tak punya waktu membicarakan ini dengan teman sekelasnya. Dia hanya bisa mengandalkan Kiyoya karena dapat menilai situasi dengan cepat. Kemudian, ketika Nana menemukan Michiru, dia langsung melompat dan melindunginya dari serangan musuh. Demi menyelamatkan Michiru, dia sudah tidak peduli meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Ternyata, pelaku yang sebenarnya bukanlah Sorano. Dia adalah Rintaro yang punya kemampuan untuk mengendalikan tubuh astral. Di saat Nana berusaha melindungi Michiru, Kiyoya menemukan tubuh aslinya. Dia tidak kepikiran Rintaro akan bersembunyi di toilet sekolah. Saat kondisi Nana semakin memburuk, Michiru memutuskan untuk menolongnya. Dengan mengerahkan kekuatan penuh, Nana bisa diselamatkan. Namun sangat disayangkan, Michiru tak bisa menahan efek samping dari kekuatan penyembuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!